Pemirsa tim redaksi Polis Lane menghimpun berbagai peristiwa yang terjadi sejak minggu malam hingga Senin dini hari tadi. Di antaranya kekisuruhan yang terjadi pada saat pertandingan Liga 1 Indonesia, antara supporter Bobotoh yang nekat masuk ke dalam lapangan saat pertandingan berlangsung. Selanjutnya dari kota Yogyakarta, sebuah mobil meledak dan terbakar di depan SPBU Sleman, sementara itu di medan penjamret nyaris di Hakimi Warga. Ratusan supporter Persib Bandung langsung masuk ke dalam Stadion Patriot Chandra Baga, kota Bekasi, Jawa Barat, untuk menghampiri para pemain Persib Bandung saat pertandingan masih berlangsung. Tidak hanya itu, sejumlah supporter meluapkan kekecewaannya dengan melemparkan botol dan kembang api ke dalam lapangan. Bahkan ratusan supporter Bayang Kara FC yang dimayoritasi oleh anggota kepolisian juga harus terkena lemparan botol. Akibatnya kedua supporter sempat terlibat baku hantam. Aksi para supporter dipicu karena kecewa dengan tim kebanggaannya kalah dengan tim kesebelasan Bayang Kara FC dengan skor 2-0. Sementara itu sebuah mobil meledak dan terbakar di depan SPBU di Sleman, Yogyakarta. Uang tunai senilai 20 juta rupiah di dalam mobil ikut terbakar. Diduga kebakaran terjadi akibat korsleting di bagian kap mesin mobil. Di Medan Sumatera Utara, korban Wiwi warga Dusun Lantasen Lama mengamuk di warung saat pelaku tidak mengaku telah merampas ponsel. Warga yang telah berkumpul bersiap untuk menghajar pelaku jamret yang merampas sebuah telepon genggam milik warga yang sedang mengendari sepeda motor. Salah satu pelaku lolos dari kejaran warga. Pelaku ditangkap saat terkepung warga di sebuah warung dan beruntung polisi berhasil mengamankan pelaku dari amukan warga. Kanit Terse Polsek Patumbang, AKP Feri Kusnadi saat dikonfirmasi membenarkan dua pelaku jamret dan kini masih melakukan pengembangan guna menangkap salah satu pelaku yang berhasil melarikan diri. Akibat kejadian ini jalan pertahanan macet total karena dipadati kendaraan roda 2 dan warga. Terima kasih. selamat menikmati